Halo teman-teman, kembali lagi di channel tutorial lemah kode kali ini saya akan membahas bagaimana caranya melakukan konfigurasi pada kode ini terempat nah, sebelum di konfigurasi tentu aja kita harus install terlebih dahulu ya untuk teman-teman yang belum tau cara install kode ini terempatnya bisa lihat di video saya yang sebelumnya oke, kita mulai aja tutorialnya sebelum kita melalui video ini, pastikan kamu sudah subscribe dan aktifkan loncengnya karena subscribe itu gratis dan biar kamu juga gak ketinggalan video terbaru dari channel ini untuk melakukan konfigurasi pada kode ini terempat itu kita harus membuka dulu Windows Explorer nya lalu kita cari dimana letak kode ini terempat yang kita install nah, kemarin saya nginstallnya disini ya j.2.exam7.htdoc.sttorial.ca sekarang udah itu kita masuk ke directory app lalu masuk ke directory config nah, yang pertama akan kita lakukan perubahan adalah disini di file app.php.php ini yang perlu kita ubah adalah disini url, base url ini harus disesuaikan dengan host teman-teman ya harus diselesaikan dengan kondisi dimana teman-teman install host saya ini gak akan dirubah karena masih dalam development mode saya juga pakai php spark disini jadi gak akan saya ubah karena alamatnya akan tetap disini untuk index page ini akan saya hilangkan fungsinya itu biar di setiap loadingan kita url nya gak akan ada ujung url nya itu berupa folder gak akan ada index php nya yang perlu kita sesuaikan yang lain itu disini timezonenya disesuaikan aja dengan timezone teman-teman ya app timezone Oke udah itu kita simpan setelah kita simpan kita buka konfigurasi untuk database nah konfigurasi untuk database ini tergantung dengan ketingen database server temen-temen ya ini saya ada username root nama database nya tutorial Oke kalau temen-temen misalkan username bukan root atau ada passwordnya silahkan temen-temen isi aja disesuaikan dan database nya juga disesuaikan udah itu sekarang kita simpan disini save nah sekarang kita mulai masuk untuk ngetes apakah konfigurasi yang kita lakukan itu udah benar apa belum Oke kita buka cmd nah di cmd ini kita masuk ke directory dimana koding terempat itu kita install lokasi tempat nge-install kodiknya terempat saya adanya disini ya nah lalu kita jalankan web servernya dengan menggunakan PHP spark HP spark nah ini PHP sparknya udah jalan ini alamatnya disini ctp localhost 8080 kalau udah begini kita tinggal ya install oh nggak perlu ngisah lagi temen-temen udah begini kita tinggal tes aja di browser apakah konfigurasi yang kita lakukan udah benar oke di sini saya ketikkan localhost nah ini udah ada ya 8080 nah ternyata konfigurasi yang kita lakukan udah benar teman-teman sekarang kita udah dapat coding disini nanti codingnya di editor segitu dulu aja tutorial dari saya kalau ada pertanyaan atau ada yang masih bingung teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar nanti insya Allah akan saya jawab Oke sampai jumpa di video video berikutnya ya